Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sadudulur Sampurasun Kumahadar Ramam Damam Sebelum kalian lanjutkan video tersebut Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Oke, halo dululur Jadi di video kali ini Hari ini Gue bakalan kayak buka-bukaan Bukan buka-bukaan Curhat ya, bukan Buka-bukaan Alat-alat hiking Di sini gue punya berbagai alat-alat hiking Bukan punya gue sih Ini punya kakak gue Kan hari apa ya Jumat atau hari Sabtu gitu gue mau hiking Terus gue sama kakak gue disuruh Siap-siapin Sama bersih-bersih alat hikingnya Dan sekarang gue bikin content aja ya Tapi disini gue gak bakalan bersih-bersih Atau apa Disini gue bakalan Nunjuk-nunjukin alat hiking kakak gue Buat hiking gitu Buat hiking maksudnya Unboxing juga bukan sih Bukan unboxing Kalau unboxing kan barang baru ya Jadi ini Apa ya Kayak Buka-bukaan lah gitu Menunjuk-nunjukin packing buat Tentu dulu Oh no Oke kita langsung buka aja Nah ini dia alat-alatnya Kelihatan gak guys Gue bakalan tunjukin satu-satu Oh ini di belakang gue Disini ada Tas Tas Buat Ini buat yang kecil ya Buat Apa sih namanya Kalau yang Carrier ya Kalau yang gede Carrier Ya Kalau yang gede Carrier Nah ini ada tenda Tenda ada dua sih Yang satu dimasukin ke sini nih Dan ini ada carrier Ini yang ukuran 45 Sam 45 Plus 5 liter 5 liter atau 5 Apa ya Pokoknya udah itu Gue juga gak tau ya Nah disini ada sepatu Sepatu Ini sepatu dari Bjorn Gak apa-apa lah Nah ini ada Matras Ini matras Buat kayak duduk-duduk Ngapis santu Nah udah Yang di belakang udah Sekarang gue mau ngejelasin Yang di box ini Nah yang pertama Ini yang paling penting ya Buat kalau misalnya Kayak di Pegunungan gitu Kalian butuh ini Ini tuh buat masak Masakan aja Masak sayur asem Masak telur Masak nasi Disini bisa Ya ini nih Ini alat masak Tempat masak Langsung masukin aja Ke tempatnya Oh sorry Gak ada alamat Nah ini dia Nah ini tuh ada sejarahnya Waktu Saudara gue meninggal Gue disuruh ngambil Kayak oksigen gitu Kata kakak gue Soalnya saudara gue pingsan Terus pas gue ngambil Gue malah ngambil ini Dan ternyata Ini tuh buat tempat air Bukan buat oksigen Yang buat oksigennya Ada disini Ntar gue tunjukin ya Ini alat buat air Buat minum gitu Nanti airnya dimasukin Kesini nih Dimasukin ke yang birunya Semuanya biru sih Nah ini alat masak ya Kita masukin sih Tadi yang awal Nah Ini dia Kalian mungkin Yang buat sering muncak Kalian pasti tau Ini apa Ini adalah Sleeping bag Ini sleeping bag Yang ukuran Berapa ya Ukuran 75 cm Sama 205 cm Nah oke Kita lanjut lagi Kita lanjut Ke barang selanjutnya Nah ini Sama yang kayak tadi Yang gue jelasin Yang Pernah coklat itu Nah ini gue punya 2 Kayak ini ya Ini gue punya 2 sleeping bag Mantep gak tuh Ini yang ukuran Ini ukuran berapa Ini tuh 75 cm Sampai Panjang atau lebar Ini 75 x 205 cm Kalau ini 75 x 205 cm Sama Ini beda Ini sleeping bag Kalau misalnya kalian kedinginan Kalian pake ini Nah oke Kita langsung Ke barang selanjutnya Nah ini dia Playsheet Playsheet itu gunanya Buat kayak kalian kehujanan Terus ini juga bisa dipake Kalau kalian di dalam tenda Enak banget Gue pernah pake ini nih Waktu di dalam tenda Sama kameramen yang di belakang Nah ini Ini ada 2 versi Yang ini Hamok Ini juga hamok Sih Kalau ini lebih Harganya lebih Wow Gitu Wow Kakak gue Kalau misalnya beli Alat-alat kayak gini Dia gak pandang harga Kalau ada yang beli Beli Ini dari Pendaki amatir Pendaki amatir Ini barang-barangnya Emang bagus-bagus Ini mahal banget Ini kesayangannya Kakak gue Ini hamok Harganya Kan main dah Ini hamok 2 Ini hamok 2 Ada 2 hamok Sebenernya Masih ada sih hamok Ada 5 atau 4 gitu Masih ada di dalam Ini cuma alat-alat sebagian aja Buat persiapan juga Wih Ini ada 3 coy Nah Kalian pasti tau Sama alat gini Ini alat buat kayak gini Kalau misalnya kalian Nanjak gitu ya Nanjak gitu Kayak buat alat Buat kakek-kakek juga bisa Ini buat nanjak itu Buat muncak Ini ada 3 Ini alat-alat punya kakak gue semua ya Bukan punya dua Kalau gue paling ikut sama kakak gue Beli sepatu Beli sendal Paling beli baju Semoga celana dijadikan beli Katanya bilang mau beli celana Nah ini juga alat masak Ini Angga Ada yang nyapa guys Kita angga Ini ada Alat masak juga nih Alat masak ini Alat masak Nah Ini yang sangat Bener-bener penting Buat para pendaki Kalian itu harus punya ini Ini kita buka isinya ya Kita buka Ntar guys Baterinya habis terus guys Ini tuh belum beli casannya Jadi gimana ya Jadi putus-putus terus Jadi sabar aja ya Kalau banyak putus-putusnya Nah ini Banyak tempat gitu Nah ini kalau misalnya kalian mau Yang sering hiking Kalau misalnya kalian mau Apa ya Namanya apa sih Kita nanti Aduh Lain mesen nanti Nyewa-nyewa Kalau misalnya kalian bisa nyewa Kalian bisa ke ini nih Bambu Duri Outdoor Disini Ini alat-alatnya Nah ini nih Banyak Banyak gitu Banyak gitu Banyak apa Banyak Nah pokoknya obat-obatan Betadine Semuanya disini ada Ini P3K Mantep banget Nah seterusnya Ini apa coy Gue gak tau Ini apa ya Ini non Oh baterainya Abis Aduh baterainya abis guys Berhati Baterainya abis guys Jadi Gimana ya Nanti dilanjut lagi Gue belum beli casanya Nanti dilanjut lagi Dilanjut langsung ke Alat yang paling Wow Di ini Oke Nanti dilanjut lagi Nah Oke Kita lanjut lagi Pusing kok Baterainya abis terus Belum beli ininya Oke Sekarang kita lanjut Ke barang selanjutnya Nah disini ada Kompor Kompor Kan kalau misalnya Di gunung-gunung gitu Kalian pasti bikin Masakan kayak gitu Nah tadi itu alat Masaknya Ini kompornya yang Udah rusak guys Kayaknya Yang bagus Yang bagusnya Ada di dalam rumah Lupa Pikirin gue Ini juga Masih bagus Kayaknya juga Masih bisa dipakai Ntar gue buka dulu ya Nah Ini dia kompornya Kompor apa sih Ini namanya Portable Dan kompor ini ya Kompor yang buat Di ini Masih dibawa ke alat tempat Nah ini tuh Ini mah kompor yang ininya Biasanya Gue pake kompor yang Yang disini nih Kayak bunga Apa ya Bunga Melati atau bunga apa Yang ternyata gini Tia So 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 Gitu Ya pokoknya itu Ini kompor Nah ini kita simpan dulu ya Di bawah aja Ini tempatnya Selanjut ke Barang selanjutnya Nah ini ada tenda Ini tenda yang Khusus 2 orang Dan ini yang 4 orang Ada 2 tenda Di dalam ada 3 lagi 2 lagi kalau gak salah Oh 3 deh Kakak gue kemarin beli baru Warna kuni Ini warna biru Dari ini warna hijau Nanti dijelasin Buat dalem-dalemnya Bagaimana Kita jelasin Ininya dulu ya Nah sekarang Nah ini Flysheet Flysheet Yang tadi gue jelasin Yang Kayak Buat Flysheet Buat Rame banget guys Duping Flysheet buat Atas tenda Atau gak Kalau kayak Kalian kehujanan Gitu ya Nah Nah ini Kalian Pasti udah gak asing Sama benda ini Kalian sudah lihat Bentuknya juga Kayak apa Kayak telor Betul Jauh-jauh Kayak apa Telor Ini tempat telor Biar gak pecah gitu Nah ini Benda terakhir Kayaknya Nah disini tuh Banyak barang-barang Nah Yang tadi Gue omongin Yang gue Salah bawa ke Saudara gue Nah ini Oksigen Ini oksigen Gimana ya Makanya Ini buat oksigen Kalau kayak yang Pingsan Kayak Sakit Gini Gituin Ini oksigen Nah ini ada Ini apa Namanya Lampu Apa Nah Ini ada Lampu Yang Berarti Kepala Lampu Apa Lampu Lupa Tadi Buatnya Lupa Nah ini Nanti Dipakai Disini Ini Pokoknya Lampu Lampu Apa Gak Tau Lupa Nah Ini Center Ini Center Terus Di Dalam Ini Banyak Sendok Terus Ada Gelang Gitu Pokoknya Ini Alat Buat Kayak Gini Nah Daki Amatir Daki Amatir Wih Mantep Temen Gue Katanya Sumpah Semen Nah Ini Nah Ini Juga Ada Yang Pakai Tempat Gitu Ini Pakai Tempat Dalamnya Ada Sumpit Sumpit Apa Sini Sumpit 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 Gak Kedengeran Temen Gue Gak Mau Ngomong Parah Nah Ini Ada Garpu Nah Ini Sendok Ini Sendok Jadi Ini Dimaskin Sini Ini Itu Beli Udah Satu Paket Gitu Udah Beli Satu Paket Nah Kayaknya Ini Udah Selesai Guys Ada Lagi Barang Barang Ini Apa Ya Oh Ini Kompor Nah Ini Kompor Nih Yang Tadi Gue Jelasin Yang Kayak Bunga Itu Nah Ini Kompor Nih Nih Manjai Coba Bukanya Mana Coba Ini Oke Ini Pak Juli Pak Juli Nyangkut Itu Ini Buka Ya Ini Yang Udah Jelek Juga Ini Yang Udah Rusak Oh iya gasnya nggak di bawah sama gua Oh lihat nih lihat bagus kan ya pokoknya ini gas terus gua mau jelasin barang-barang yang tadi ini apa dulu ya ini aja deh baterinya habis guys thank you for watching jangan lupa like comment dan subscribe